Informasi selanjutnya saudara dengan resminya dikelola oleh PT Pertamina Paca Ali Kelola dari PT Chevron diharapkan Blok Rokan bukan hanya sebagai penopang produksi minyak nasional namun juga dapat berkontribusi bagi daerah. Setelah resmi dikelola oleh Pertamina selaku pengelola Blok Rokan diharapkan tidak hanya dapat membantu produksi minyak nasional namun juga mampu memberikan kontribusi bagi daerah. Salah satu daerah yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah Blok Rokan adalah Kabupaten Bengkalis untuk itu dengan dikelolongnya Blok Rokan maka memberikan dampak positif bagi daerah diantaranya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi putra daerah dan berdampak positif bagi ekonomi setempat. Ketua Lam Riau Kabupaten Bengkalis Sofian Said mengatakan Lam Riau selaku lembaga adat Melayu di Riau sangat mendukung Blok Rokan yang sudah dialih fungsikan sehingga dirinya berharap dengan dikelolanya Blok Rokan diharapkan berdampak positif bagi masyarakat terutama memprioritaskan putra daerah dalam penerimaan karyawan. Dalam rangka peralihan Blok Rokan ini, itu kita hanya menuntut kepada hak-hak masyarakat adat ini. Dalam masalah komitmen ini yang melalui pemerintah Kabupaten Seriau, itu sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Bengkalis mendapat porsi yang besar. Tapi daripada itu juga, kita dari lembaga adat Melayu tentu kita memperluarkan hak-hak masyarakat adat, penempatan tenaga kerja yang kita inginkan kepada PHR itu betul-betul tenaga kerja anak-anak tempatan kita sesuai dengan pendidikan dengan cara profesional. Sofian Said juga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya terus menjalin kerjasama dengan Pertamina dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah. Dari Kabupaten Bengkalis, Jasrul Effendi, TVRI Riau, melaporkan.